Di provinsi, tingkat gubernur pada tahun 2017 itu ada tiga yang maju. Ada pasangan Dr. Jaini, ada pasangan Jakaria Saman, ada pasangan Abdullah Kutih. Tapi untuk kontestasi 2024 sepertinya tidak ada. Ini kenapa ini? Anomali ini kenapa ini? Saya sebelumnya ada mendengar, ada yang masuk dari Jepang. Perseratannya tidak cukup. Tidak cukup perseratan. Inilah, karena perseratan tidak cukup, seharusnya juga dia punya toleransi untuk calon independen. Tapi ada juga pasangan-pasangan calon, ini beberapa saya lihat di independen dia daftar, ke partai politik dia juga daftar. Saya pikir kasus Ruan Yusuf dulu juga begitu. Awalnya begitu ya? Begitu. Tapi akhirnya kan karena ada partai yang menampung dan cukup syarat, ya masuk. Jadi ini kan hanya strategi, strategi untuk bisa jadi calon saja. Marketing politik aja ya? Atau hanya sekedar cek ombak dulu ya? Cek ombak dulu kan. Atau ketika tidak ada partai politik, dia akan maju lewat calon dependen. Iya. Jadi tidak satu jalan menuju kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain kembali kita bertemu untuk memperbincangkan, membahas masalah-masalah menarik seputar isu sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang terjadi di Aceh maupun nasional. Sahabat sisi lain, walaupun masa pendaftaran masih beberapa bulan lagi atau pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Namun denyut pemilihan kepala daerah saat ini sudah mulai bergetar. Baik di Aceh maupun di sejumlah provinsi lainnya di Indonesia. Khusus untuk Aceh, selain adanya peluang bagi calon-calon yang diusung partai politik lokal, juga ada calon perseorangan atau independen. Calon independen ini juga sudah berlaku secara nasional. Berbeda dengan pilkada tahun 2017 lalu. Tahun 2024, sejumlah calon independen tumbuh mekarbak jamur di musim hujan. Dari 23 kabupaten kota yang ada di Aceh, 13 diantaranya sudah ada calon perseorangan atau pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri di Komite Independen Pemilihan atau KPU di Kabupaten Kota. Menariknya di tingkat provinsi, hingga saat ini tidak ada satupun yang mendaftar. Kalaupun ada beberapa waktu lalu, namun dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. Apa yang menjadi penyebab munculnya sejumlah calon perseorangan atau independen di Kabupaten Kota? Benarkah karena semakin dasyatnya politik uang yang terjadi bias dari pemilu legis latih beberapa waktu lalu? Atau memang tingkat kepercayaan terhadap partai politik yang mulai lemah? Atau dilandasi dengan biaya mahar politik yang semakin tinggi? Untuk itu, saya kembali mengundang Dr. Taufik Abdul Rahim, seorang pengamat politik, sosial, budaya, dan ekonomi di Aceh. Beliau juga seorang akademisi dari Universitas Muhammadiyah, Aceh. Langsung saja kita coba bahas bersama Pak Dr. Taufik. Assalamualaikum Pak Doktor. Waalaikumsalamualaikum. Ini saya langsung saja nih, kira-kira menurut Pak Doktor ini kenapa? Kali ini atau di 2024 ini, walaupun belum dinyatakan sah sebagai peserta, tapi setidaknya ada 13 kabupaten dan kota yang memiliki pendaftaran dari calon perseorangan atau independen. Artinya ada 10 kabupaten dan kota di Aceh yang tidak ada pendaftar. Kenapa ini? Fenomena apa ini? Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa pemilu kada, pilkada serentak secara nasional 2024 ini, ini landasan hukumnya kan PKPU nomor 2 tahun 2024. Jadi karena itu tahapan pelaksanaan pilkada juga ketentuan dari PKPU. Kalau di Aceh ada KIP, ya KIP itu juga perpanjangan tangan dari KPU pusat. Yang kedua, inilah sebuah fenomena yang berkembang dan jadi pemikiran masyarakat selama ini. Karena sebelumnya masyarakat Aceh khususnya, itu masih punya landasan ideal, landasan normatif, landasan moral. Percaya pada partai politik, terutama partai politik lokal dianggap sebagai penyeimbang kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan politik secara nasional. Oleh karena itu, hari ini perkembangannya secara elektoral dan kuantitatif, partai lokal itu juga sudah semakin menurun yang dominan. Sementara sudah bervariasi, ada beberapa partai lokal juga sudah memiliki kursi legislatif di tingkat provinsi atau DPRAA. Yang keempat, itu tadi ada disinggung bahwa kepercayaan masyarakat itu kepada partai politik itu sudah semakin menurun, berkurang. Karena selama ini dianggap bahwa partai politik itulah yang akan menjadi aspirasi dari masyarakat dalam berbagai persoalan kebijakan publik, politik, anggaran dan politik oleh eksekutif, itu akan dikontrol oleh legislatif. Ternyata hari ini secara realitas, mungkin orang kalau yang belajar ilmu politik ada bicara tentang prias politikanya, itu kan kalau ditarik ke belakang lagi itu karena semangat John Locke untuk menciptakan politik itu hak berdasarkan hak asasi manusia. Jadi itu nanti menjadi liberalisme politik, itu dialektika dari liberalisme politik sebelumnya. Nah, ternyata legislatif di era 10 tahun terakhir ini, kita akan berharap sesudah reformasi ada perubahan. Trias politika itu kesimbangan kekuasaan politik itu ada pada tiga, pada tiga institusi besar ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ternyata hari ini, kentalnya kekuasaan eksekutif itu menjadikan legislatif dan yudikatif ini semakin tersubordinat oleh eksekutif. Oleh karena itu ada sejumlah orang yang memilih jalur persoarangan. Iya, maka sesudah itu, kenapa tidak jalur yang selama ini ada, kalau ada orang secara persoarangan tidak terlibat dalam partai politik, dia maju mungkin kita bisa berikan support besar. Ternyata untuk tingkat provisi hari ini ya ada yang sudah tapi itu. Ini untuk kabupaten kota misalnya? Kalau kabupaten kota juga perkembangannya kan turunannya juga dari nasional, provisi, dan daerah. Sebelumnya orang mungkin percaya, orang yang bukan dari partai politik itu akan memberikan nuansa kebijakan kehidupan masyarakat itu berubah. Walaupun terakhir juga... Tapi apa tidak ada kesulitan ketika seorang calon independen bertarung dalam kontestasi vilkada, kemudian dia menang? Dia kan tidak punya kemisteri atau tidak punya garis emosional dengan partai-partai politik yang ada di parlemen. Saya pikir itulah, dia harus memperlihatkan leadership dia, integritas dia sebagai calon independen, sebagai persoarangan yang harus dikontrol oleh legislatif dan yudikatif. Dia akan memperlihatkan kemampuan dia. Maka harapan masyarakat itu calon independen itu hadir untuk menjawab persoalan yang selama ini mungkin orang ya, kalau melalui partai politik pasti ada kapitalisasi politik. Bagi-bagi kekuasaan. Bagi-bagi kekuasaan. Nah itu marketing politiknya juga harus jalan. Dia harus punya modal untuk mempromosikan dia walaupun melalui partai. Karena hari ini ya tidak mengherankan. Partai politik itu juga sangat sentralistik hari ini. Tapi kan biaya sama aja Pak Doktor. Seorang calon atau pasangan calon independen yang diusung sendiri atau dengan partai politik. Sama-sama kan. Tapi yang sangat dipahami oleh masyarakat. Kalau dia dari partai politik, begitu dia sudah terpilih, dia akan kembali ke partai politik. Dia akan lebih patuh dengan kebijakan dan ketentuan yang diatur oleh partai politik. Maka dia berkeinginan sekali. Masyarakat itu berkeinginan sekali. Calon independen itu memang punya integritas yang mampu mengendalikan situasi, kondisi, dan kekuasaan politik yang dia miliki bersama-sama. Bukan dalam arti meskipun legislatif dan yudikatif itu adalah kekuasaan yang seimbang. Tapi dia mungkin bisa bekerja sama lebih percaya diri dibandingkan dia kalau diatur oleh partai politik. Apalagi tingkat daerah, tingkat satu, tingkat dua itu kan. Pengaruh partai politik itu besar. Karena partai politik yang nasional itu besar, yang lokal juga seperti rasa nasional juga hari ini. Jadi ada beberapa persoalan ya. Persoalan soal logistik mungkin, soal kepercayaan ya, soal sentralistik tadi ya. Iya, sentralistik. Dan kalau sentralistik kita pikir oligarkinya dari pusat. Yang lokal pun oligarkinya dari pusat. Jadi yang memberikan modal, oke termasuk mungkin nanti kalau ada independen juga mungkin oligarkinya juga dari pusat. Ada orang yang mungkin dia sangat percaya bahwa ini calon independennya akan menang. Maka dia akan support dengan segala upaya, baik dengan modal maupun infrastruktur politik lainnya. Termasuk ya tim, istilahnya tim SES sekarang ini. Kalau saya menganggap seperti broker aja, tim SES gitu. Ini menarik dari 23 kabupaten kota, 13. 13 yang sudah mendaftar adanya calon persoalanan. Walaupun nanti perseratan diverifikasi oleh KIP Kabupaten Kota atau KIP Provinsi. Ada 10 yang tidak mendaftar. Tapi lepas dari ini, di provinsi tingkat gubernur pada tahun 2017 itu ada 3 yang maju. Ada pasangan Dr. Jaini, ada pasangan Jakaria Saman, ada pasangan Abdullah Kutih. Tapi untuk kontestasi 2024 sepertinya tidak ada. Ini kenapa ini? Anomali ini kenapa ini? Saya sebelumnya ada mendengar ada yang masuk dari calon independen. Persyaratannya tidak cukup. Tidak cukup persyaratan. Inilah, karena persyaratan tidak cukup, bisa harusnya juga KIP punya toleransi untuk calon independen. Saya nggak tahu sudah ditutup atau belum. Sudah ditutup. Kalau sudah ditutup memang peluangnya nggak ada lagi. Nah kalau yang dulu mau masuk dari calon independen itu, mau beralih ke partai politik juga, dia harus mengikuti mekanisme yang ada di partai politik. Ada juga calon bupati, wali kota di 13 ini, di independen dia daftar, politik juga dia rangkum. Ketika kita tanya kenapa? Ya mereka jaga-jaga. Ketika calon independen tidak mencuki syarat, dia akan ke partai politik. Atau dia mendaftar di partai politik, juga menjadikan calon independen sebagai persiapan lain. Yang ingin saya tanyakan, ini kan artinya standar ganda juga kan? Kalau tadi misalnya, kita berasumsi biaya di partai politik terlalu mahal. Sistem kepemimpinan lebih kepada oligarki. Tunggal gitu kan? Tapi ada juga pasangan-pasangan calon, ini beberapa saya lihat, di independen dia daftar, ke partai politik dia juga daftar. Saya pikir kasus Erwani Yusuf dulu juga begitu kan? Oh, awalnya begitu ya? Begitu. Tapi akhirnya kan karena ada partai yang menampung dan cukup syarat, ya Pak Kasusuf. Jadi ini kan hanya strategi, strategi untuk bisa jadi calon saja. Marketing politik aja ya? Atau hanya sekedar cek ombak dulu ya? Cek ombak dulu kan. Ya apakah ini bisa seperti ini, atau kalau ini gagal masuk kemarin. Jadi artinya, keinginan dia sebagai orang politik, menghendaki politik itu kan kekuasaan. Dia bisa masuk dalam konteks kekuasaan, saya pikir dia akan cari cara. Sesudah itu apakah akan Maciavelis atau enggak, itu urusan selanjutnya. Tapi yang itu saya pikir strategi. Dia mendaftar juga di partai, dia juga mendaftar independen. Kalau independen tidak terakomodir, maka dia akan masuk ke partai. Artinya dia sudah target kan, dia harus masuk calon dulu. Atau ketika tidak ada partai politik, dia akan maju lewat calon independen. Iya. Jadi tidak satu jalan menuju kekuasaan. Ini semakin menarik kan? Artinya bahwa sebelumnya perkembangan calon independen mungkin hanya satu, sekarang ini kan sudah berapa contoh. Nah, ini kembali ke bicara seberapa besar peluang. Sejak Aceh Damai diberlakukannya Undang-Undang Pemerintah Aceh dengan kekhususan adanya partai politik lokal dan calon independen. Iya. Atau calon persorangan. Bulan Madu, bolehlah kita bilang, untuk tingkat level gubernur, kita hanya punya sekali keberhasilan independen pasangan Irwandi Najar ketika itu di 2007. Kemudian selanjutnya terus berguguran. Untuk level kabupaten-kota, kita punya di 2017. Roni Ahmad atau Abu Cik di Bizi. Almarhum. Almarhum. Tapi menurut Pak Doktor, kira-kira proyeksi, prediksi di 2024 ini seberapa besar peluang calon independen ini untuk berhasil? Kalau masyarakat melihat gagasannya bagus, mungkin ini kan politik gagasan. Independen itu harus menonjolkan politik gagasan. Bukan politik perwajahan. Jadi penampilan. Begitu dilihat wajahnya cantik, tapi isinya kosong. Ini kalau gagasannya bagus, dan menyentuh hati masyarakat, dan masyarakat minimal sepakat dengan apa yang dia inginkan, dengan visi-misinya, platformnya, atau manifestonya, maka mungkin akan jadi pilihan. Bisa jadi dia akan lebih menonjol dibandingkan yang dari partai politik. Ada yang berpendapat, karena ini kan jarak antara pilek dengan pilkada tidak jauh. Melihat, memahami pilek beberapa waktu lalu itu yang sangat barbar, dengan istilah politik uang. Apakah di pilkada ini, itu akan semakin redup, atau semakin meningkat? Menurut Pak? Saya sudah, kami masyarakat sipil sudah melihatnya pada berapa pemilu sebelumnya. Kita sudah inginkan penyelenggara dan pengawas. Tapi acu saja, habai saja mereka. Pemilu kali ini, 2024, itu memang maaf sangat menjijikan manipolitik kita. Berlaku untuk semuanya. Jadi, kita pikir tidak perlu terlalu bangga dengan orang yang duduk di kekuasaan politik hari ini. Tidak perlu terlalu bangga, karena dia sudah pastikan, kalau dia incumbent, dia sudah punya modal, dia akan tambah modal lainnya. Hari ini, kita dengar, sampai segitu ya, orang harus mendapatkan sebuah kursi. Sementara sebagian besar masyarakat Aceh itu, 15,43% itu miskin. Miskin ekstrim itu, yang terima BLT, Bansos. Dan itu dimanfaatkan juga oleh para politisi. Itu dimanfaatkan. Bukan sekali kasih. Berulang kali itu, mulai dari dia mendaftar, mulai dia proses, mulai dia tempel gambar. Itu yang saya katakan tadi. Tim SES itu, katanya Tim SES. Tapi saya mengatakan itu broker. Mereka bekerja memang. Di akar rumpur. Sejak mana, Pak Doktor, melihat efek ekor jas dari manipolitik ini di pelekada? Artinya kan kekuatan logistik menjadi penentu juga. Ya, kotel itu masih ada. Itu akan lebih dominan, atau karena gagasan lebih dominan? Itu lebih dominan bagi para politisi yang tidak punya gagasan. Kalau yang punya gagasan, mungkin jadi pertimbangan masyarakat. Masyarakat sendiri gimana? Masih pesimis melihat yang punya gagasan. Dia idealisme politik dengan mengagungkan etika dan moral politik hari ini masih dalam pembicaraan masyarakat kelas bawah. Itu enggak ada. Pasti manipolitik. Dan mereka tidak segas-segan. Kalau dikasih, kapan lagi? Ambil terus katanya. Walaupun mungkin mereka kan tahu sasarannya. Sasaran yang mereka capai itu memang kelompok masyarakat rentan, masyarakat miskin, masyarakat yang rentan miskin, itu mereka jadi sasaran. Karena itu ada komunitas-komunitasnya. Baik sehingga desa sudah mereka kuasai itu semua. Jadi berulang-ulang. Maka saya katakan tadi, manipolitiknya berulang-ulang. Kalau tahap awal mungkin pada saat kumpul KTP, dah itu sudah jadi kelompok, sesudah jadi kelompok, menjelang kuasa, dah menjelang kuasa, menjelang, jadi berulang-ulang. Jadi tidak satu kali. Jadi kalau sebelumnya mungkin 2017 atau 2000 sebelumnya itu, itu mungkin perlu penyediaan amplop. Ini pengalaman kita diskusi FGD berapa hari lalu, masyarakat sipil. Itu kalau sebelumnya 100 amplop, untuk 2024 900 amplop itu habis. Ini kan menarik ya, sekedar kita coba profiling kabupaten-kota yang ada peluang calon independen atau perseorangan. Walaupun apakah nanti berhasil atau tidak, tentu ada proses. Ini ada Banda Aceh, sebuah kota terpelajar, penuh orang pendidikan. Agak sedikit rasional politik. Tapi kali ini muncul independen, dan dulu juga ada, tapi kalah. Kemudian Aceh Besar, Pidi, Sabang, Loksmawe, Gayo Luwes, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Timur, Langsa, Sugus Salam, Aceh Jaya, dan Aceh Selatan. Sementara yang tidak mendaftar, calon independen, Pidi Jaya, Biren, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagantraya, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Simbelu, dan Singkil. Itu yang sudah pasti tahu profilnya kan orang daerah. Kalau dia lihat profilnya nggak meyakinkan juga mereka nggak pilih. Nggak akan pilih. Nggak akan pilih. Itu akan jadi korban. Atau hanya sekedar intan itu saja. Jadi makin tidak menarik. Dia jadi calon independen, dia tidak punya integritas, kapasitas bagi seorang pemimpin, ataupun tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat di daerah itu. Kembali lagi ke soal asumsi. Boleh-boleh aja ya Pak. Kita asumsi, kita prediksi, kita proyeksi. Dengan teori apapun lah. Saya kembali coba menggali dari Pak Doktor. Menurut pendapat Pak Doktor, seberapa besar peluang menang dari calon-calon independen ini? Apakah 50-50, atau 60-70, atau 70-30? Saya pikir 70-30. 70-30? Ya, kalau mereka punya agak gasah. Dan mereka orang-orang yang jadi panutan di... Artinya 30% yang terpilih, 70 enggak? Iya, 30. Berarti masih kecil ya? Masih kecil. Karena apa? Kita juga mungkin selama ini kenal tokoh-tokoh daerah. Jadi, kalau tokoh-tokoh daerah itu ada perubahan, dan memang jadi panutan, hari ini kalau di Aceh itu jadi panutan apa? Keulamaannya, keulamaannya kan? Dan itu dia sebagai tokoh yang punya kompetensi tinggi, dan jadi teladan dalam kehidupan masyarakat itu mungkin masih bisa. Dan memang punya jiwa leadership. Tapi kalau tidak hanya sekedar mendaftar, saya pikir malah 30 pun enggak sampai. Ini kan hanya sekedar mendaftar. Seolah-olah pernah mendaftar jadi calon bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Kan kita juga tahu pengalaman yang lalu ada calon gubernur, tapi semua orang juga enggak percaya dengan beliau untuk akan terpilih. Ini juga jadi problem. Nah, untuk calon independen ini saya pikir, kalau dia pun perlu kapitalisasi politik, perlu modal, mungkin tidak sebesar yang dimiliki oleh dari calon partai politik. Karena memang calon independen ini selain soal modal sosial, pencitraan, ketokohan, visi, wawasan, seperti yang Pak Datuk katakan, juga kan modal kapital kan? Modal kapital ini akan bertambah dua kali lipat, kalau menurut saya, ketika karena tidak punya mesin politik. Berharap kesedaran publik, berharap kesedaran tokoh, seperti pengalaman kita di Pilek, kayaknya rasa-rasanya saya kok pesimis ya. Kalau dia tokoh memang betul tokoh di daerah, saya pikir dia tinggal menggerakkan aja beberapa mesin politiknya, atau simpul-simpul di kecamatan dan Gampung itu kan bisa saja. Kan lebih murah kampanye melalui mulut ke mulut. Kalau dia tokoh, betul. Itu kita kategorikan dalam kotak 30%. Yang berpeluang 30%. Yang tidak berpeluang 70% ini, kira-kira seperti apa? Abstrak dari Pak Doktor. Saya pikir itu hanya coba-coba. Coba-coba. Cek ombak. Jadi itu, bagaimana ya? Kita menceritakan mungkin, kita bukan mau menilai orang. Tapi kalau dia naik, kita tahu dia adalah tokoh masyarakat sekitar, mungkin siapapun tahu. Untuk tingkat provinsi juga tahu. Tapi kalau hanya sekedar, karena ini mau pilkan dan mendaftar, ya saya pikir, nggak ada. Mungkin kalaupun ada timnya itu, tim juga, bukan sama dia saja, dia liri tempat lain juga yang mungkin memberikan keuntungan. Lebih, itu secara kapital. Jadi, kalau boleh kita simpulkan sementara, bulan madu peluang independen di Aceh ini, kayaknya udah mulai redup ya? Mungkin semakin redup. Semakin redup. Karena peluangnya juga semakin kecil. Karena itulah pengaruh, apa, money politik itu tadi, yang mungkin akan mempengaruhi acara independen. seharusnya ada hari ini pemimpin yang punya gagasan seperti semangat John Rawls. Semangat teori keadilan. Tapi menarik ya, untuk gubernur. Periode pertama, Irwani Najar. Itu unggul ketika maju sebagai jalur independen. Tapi pada periode kedua, ketika Irwani diusung oleh partai politik, justru dia kalah. Baru yang ketiga, ketika dia kembali diusung oleh partai politik, dia menang. Padahal kan, jarak dari periode pertama ke periode kedua, dengan gagasan-gagasan ketika itu JKA, kemudian beasiswa. Tapi justru dia kalah. Ini fenomena apa? Karena mungkin masyarakat kita yang sesudah konflik itu masih mencari figur terus ya. Figur yang benar-benar jadi pemimpin yang yang akan membawa Aceh dalam sebuah perubahan. Nah, hari ini kalau itu yang kita harapkan, Aceh ini juga kalau menurut Ester, kalau menggunakan teori sistem, dia sangat tersistematis dari pusat. Jadi hari ini semakin sangat terpusat. Jadi, Aceh tidak mampu mengembangkan umpamanya independensi teori itu. Jadi, dia tidak punya ketergantungan kepada pusat. Enggak. Hari ini, baru tingkat kebijakan politik anggaran saja, sebentar-bentar melapor ke pusat. Mengadu ke pusat. Kasus kita mungkin beberapa kali kita diskusi itu juga. PJ juga itu tukang pusat. Akhirnya diam saja, enggak berani bilang apa-apa. Walaupun kita berteriak-teriak. Dan, teori ketergantungan ini sangat diciptakan oleh pusat. Termasuk yang mungkin yang hari ini untuk pirkada kan menggunakan PKPU nomor 2 tahun 2024. Tidak lagi menggunakan UPA. Jadi, kalau begitu, apa kelebihan Aceh hari ini? Enggak ada. Enggak lagi. Sudah sama saja dengan seluruh nasional yang 174 kepala daerah yang harus dipilih. Jadi, sebenarnya yang berbeda cuma dari segi demografi saja ya. Kalau kita buka petang antara Aceh dengan Medan dengan Jakarta. Tapi, sistem kayaknya enggak ada beda. Enggak ada beda. Walaupun kita sebenarnya ada perbedaan sedikit ya soal kekhususannya. Ya, hari ini kekhususan itu siapa yang paling bangga dengan kekhususan itu? Enggak ada kan? Enggak ada. Raya Aceh juga sudah paham. Walaupun ada niat kemarin merevisi Undang-Undang Pemerintah Aceh, tapi ibarat kata uang habis hasil belum ada. Iya, itu. Seperti ya, ada proyek revisi Undang-Undang. Setiap periode DPR paling tidak ada proyek legislasi. Saya ingat betul periode yang lalu juga ada tim yang dibentuk oleh Parlemen Aceh kemudian hanya menghabiskan sekitar 6 miliar hanya melahirkan satu buku. Kemudian periode yang lalu juga ada tapi sampai hari ini kita enggak tahu hasilnya apa dan nanti periode yang terpilih ini juga akan ada lagi. Jadi, artinya bahwa jelas bahwa Aceh ini sangat punya ketergantungan kepada pusat. Jadi, yang cita-cita self-governance itu enggak ada lagi. Baik, terima kasih Pak Alonso Kovic. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan kami seputar menakar peluang calon persoarangan atau independen pada Pilkada November 2024 berdatang. Kembali, saya tidak mengambil kesimpulan. Andalah yang berhak untuk menilai mengambil kesimpulan dari apa yang kami berbincangkan. Tentu, Anda boleh sepakat, Anda juga boleh tidak sepakat. dalam iklim demokrasi setiap orang bebas untuk berpendapat. Jika Anda sepakat program ini bermanfaat, saya tetap berharap bantuan dari Anda untuk subscribe dan like serta menekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sampai bertemu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai bertemu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Sampai bertemu. Sampai bertemu.